Pernahkah teman-teman mendengar bahwa di dalam bumi terdapat sebuah peradaban baru lainnya? Memang terdengar aneh, namun bagaimana jika Al-Quran juga berbicara tentang adanya dunia alam bawah? Simak selengkapnya di episode kali ini. Jika teman-teman pernah menonton film Godzilla vs Kong, teman-teman pasti akan melihat scene di mana mereka masuk ke dunia bawah bumi. Nah, teori bahwa ada kehidupan lain dalam perbumi ini dalam budaya modern dikenal dengan sebutan teori bumi kopong atau bumi berongga atau teori hollow earth seperti itu. Nah, konsep dari teori ini mengklaim jika planet bumi itu sebenarnya berongga dan ada sebuah peradaban lain di dalam perut bumi yang terisolasi dengan dunia luar. Dan enggak hanya di film Godzilla vs Kong saja teman-teman, konsep bumi berongga ini juga muncul di beberapa karya klasik seperti novelnya Julius Fairness yang berjudul Journey to the Center of the Earth tahun 1864 yang menceritakan perjalanan dunia bawah tanah. Serta novel yang lebih tua lagi yang berjudul Niels Klimt Underground Travels pada tahun 1741 Masihi. Walaupun konsep bumi berongga ini muncul dalam karya-karya fiktif, namun dunia alam bawah sebenarnya sudah dibahas dalam legenda agama dan budaya kuno seperti Hades dalam budaya Yunani, Sheol dalam budaya Ibrani, dan Svartalfar dalam budaya Nordic. Namun dunia alam bawah di budaya peradaban yang tadi kita sebutkan itu diidentikan dengan alam dunia orang mati, alam spiritual. Dalam artian dunia alam bawah yang tadi kita sebutkan itu merupakan alam yang tidak bisa dikunjungi oleh dan dengan makhluk hidup. Atau alam yang tidak dapat diakses oleh makhluk dunia luar secara langsung seperti itu. Akan tetapi teman-teman, di India ada sebuah keyakinan bahwa adanya dunia alam bawah yang dihuni oleh manusia seperti kita juga. Dan semestinya juga dapat diakses atau dikunjungi atau setidaknya kita bisa berinteraksi dengan mereka. Dan itu mereka sebut dengan nama Agartha. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, ada sementara sebagian orang yang mengklaim jika Al-Quran juga telah membocorkan akan adanya dunia alam bawah atau Agartha ini. Nah, kira-kira pada ayat apa disebutkan dan bagaimana penjelasan lengkapnya tentang Agartha ini? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya berjakan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya berjakan terima kasih atas antusiasinya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta dengan dukungan tersebut dapat mempercepat bagaimana channel ini. Buat yang membutuhkan partisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar selamat di bawah video ini. Kisah mengenai Agartha ini pertama kali dipopulerkan atau tepatnya dibawa ke dunia barat oleh seorang okultis asal Perancis bernama Alexander Saint-Yves. Detail tentang Agartha itu ia tuangkan dalam sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Perancis berjudul Mission de l'Anne d'Europe yang dibuat pada tahun 1886. Buku tersebut diklaim oleh Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Oleh karena itu teman-teman, bicara tentang Agartha kita tidak akan bisa lepas dari sosok Saint-Yves ini. Saint-Yves ini sebenarnya teman-teman berasal dari keluarga yang berintelek, namun dia menganut okultisme. Nah okultisme itu teman-teman singkatnya berupa ajaran kebatinan atau mistisme seperti itu. Dan di barat ajaran kebatinan ini dipopulerkan oleh Helena Blavisky yang kemudian dikenal dengan komunitas teosofi. Dimana beberapa tokoh Indonesia itu ada yang pernah bergabung ke komunitas ini seperti anggota perkumpulannya Budi Utomo atau Indis Partis punyanya Dawes Dekar dan bahkan Soekarno pun dekat dengan kelompok ini. Ya mengenai ini kapan-kapan insya Allah akan kita bahas gitu ya lebih lanjut ya. Oke kembali lagi ke Saint-Yves. Nah pada tahun 1885 teman-teman, dia didetangi oleh seorang dari timur atau kawasan India yang disebut bernama Pangeran Harjit Sharif, sosok misterius yang asal-usulnya masih kabur. Tapi sekilas namanya itu teman-teman mirip seperti nama muslim gitu ya, Haji Sharif gitu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengidentifikasi lebih jauh karena kurangnya data tentang sosok misterius ini. Namun dari buku The Kingdom of Agartha yang disebutkan, bisa jadi nama tersebut adalah nama Samaran. Dan kemungkinan Harjit Sharif ini berasal dari Afganistan atau seseorang yang berkasta Brahmana gitu ya. Nah dia dikenal sebagai gurunya Saint-Yves yang mengajarkan bahasa Sangskerta, mengajarkan Bhagavad Gita, serta termasuk pula misteri kaum Agartha kepadanya. Yves pun berguru dengannya dan pertemuan mereka itu berlangsung tiga kali seminggu. Dari tanggal 8 Juni tahun 1885 hingga tanggal 12 November tahun 1886. Dan pembelajaran mereka itu dicatat oleh Saint-Yves dalam karyanya itu yang berjudul seperti tadi, Mission de Lande Neurop. Yang sekarang salinannya itu tersimpan di perpustakaan Sorbonne. Nah misteri tentang Agartha itu terbongkar bermula ketika Yves menanyakan tentang A Great Agarthian School. Jadi teman-teman sebelum Yves itu sudah ada karya yang membahas mengenai eksistensi Agartha ini secara singkat ya. Yang ditulis oleh Louis Jacoliot dengan nama Asgarta dalam karyanya yang berjudul Anak Tuhan. Dan sepertinya Yves itu ingin mengetahui lebih dalam tentang misteri Agartha ini melalui gurunya itu Harjit Sharif. Nah pertemuan Harjit Sharif dengan Yves itu hanya berlangsung 1,5 tahun saja teman-teman. Sebelum akhirnya Haji Sharif ini menghilang secara misterius. Namun setelah itu teman-teman ia mengklaim jika ia dapat berkomunikasi dengan Asken Master atau guru rahasia secara gaib yang ada di Agartha secara telepati. Dan ia mengklaim dapat traveling ke sana dengan metode astral projection. Dimana ruh dia itu keluar dari tubuhnya dan berkelana seperti itu. Dan dengan cara seperti itulah ia mengaku dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana kondisi peradaban Asgarta tersebut dalam bukunya itu. Dan menurutnya teman-teman peradaban Agartha itu bukanlah dunia yang secara natural itu ada. Melainkan dunia alam bawah yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan menjaga dan melestarikan ilmu. Untuk melestarikan kebijaksanaan, kesadaran dan budi pekerti serta bahasa yang disebut sebagai sumber bahasa di dunia. Yaitu bahasa Fattanian. Nah teman-teman konon jauh sebelum membangun peradaban di bawah permukaan bumi. Peradaban Agartha ini dulunya berada di atas tanah. Akan tetapi teman-teman akhirnya mereka itu memutuskan untuk menyembunyikan diri dari dunia luar pada permulaan era Kali Yuga. Nah Kali Yuga ini teman-teman semacam sistem periodisasi waktu dalam agama Hindu. Dan era Kali Yuga itu bermula sekitar 3200 tahun sebelum Masihi. Dan penduduk Agartha teman-teman diakini akan kembali menunjukkan diri mereka ke permukaan bumi suatu saat nanti. Tepatnya saat dunia atas sudah mencapai keseimbangan spiritual katanya. Nah penduduk Agartha ini teman-teman dideskripsikan sebagai manusia yang berpendidikan dan berperadaban tinggi. Serta negeri yang maju dan berteknologi tinggi. Nah ini teman-teman seperti deskripsinya penduduk kota Utopia Atlantis ya yang ditulis oleh Plato gitu ya. Dan konon teman-teman juga katanya negeri Agartha ini itu dihuni oleh orang-orang hebat dan pemimpin-pemimpin dunia luar yang dahulu kala itu kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dunia bawah untuk melindungi diri dari kehancuran oleh manusia katanya seperti itu. Dan karena mereka mengisolasi diri selama ribuan tahun lamanya di dunia bawah, mereka kemudian mengalami evolusi terpisah dari manusia yang berada di permukaan. Dimana dalam bukunya, Senyifes menyebutkan bahwa masyarakat Agartha itu telah berevolusi semika rupa sehingga mereka memiliki dua lidah yang membuat mereka mampu berbicara dalam dua bahasa saat bersamaan. Dalam buku tersebut juga, Senyifes menjelaskan bahwa Agartha itu berada jauh di bawah permukaan bumi, di suatu tempat di pengundungan Himalaya. Agartha adalah sebuah kota dengan populasi jutaan orang katanya yang diperintahkan oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Brahatma dan dua rekannya bernama Mahatma dan Mahanga. Nah setelah ia menulis bukunya, ia berencana untuk mencetak dan menyebarkannya ke seantero Perancis. Namun tak lama setelah itu, dia menarik kembali bukunya itu dan membakarnya hingga yang tersisa hanyalah salinan miliknya sendiri. Salinan itu kemudian dicetak ulang pada tahun 1910 oleh Dr. Gerard dengan judul The Kingdom of Agartha, A Journey into the Hollow Earth, yang karena itu akhirnya membuat kita bisa membaca apa isi dari buku Yefes itu. Nah teman-teman banyak teori yang bermunculan terkait perubahan pikirannya untuk menyebarkan bukunya itu. Ada yang meranggapan itu atas permintaan masternya dari Agartha karena manusia di atas belum siap untuk memahami kebijaksanaan dan pengetahuan penduduk dalam bumi. Ada yang menganggap juga jika buku itu khawatir dapat mengancam peradaban penduduk Agartha dan lain sebagainya. Terlepas dari itu teman-teman, Yefes hingga akhir hayatnya itu pada tahun 1905 itu tetap masih mempercayai jika Agartha itu nyata. Yang pastinya Agartha ini terkait erat dengan legenda dari India dan Hindu. Ada pun di Nepal teman-teman, dalam agama Buddha, Agartha ini juga dikenal dengan istilah Shambhala atau juga Shangri-la, sebuah kerajaan misterius yang berada di dalam gunung Himalaya. Dalam buddhisme ada cerita dari teman-teman yang disebut Agartha atau Agartha yang adalah dunia di dalam, dan itu juga dikenal dengan orang-orang dan mereka adalah kerajaan yang berada di atas, dan bahkan mereka mempunyai tren dan vehikul yang bergerak melalui dunia di dalam. Tapi teman-teman, Sen Yefes itu bukanlah satu-satunya yang pernah mengungkapkan fakta mengenai dunia alam bawah. Jauh sebelumnya itu teman-teman, teori dunia alam bawah sudah ada dan dipopulerkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Edmond Halley pada tahun 1692 di Inggris. Nah bedanya, jika Yefes itu mengaitkan dengan tradisi klasik, mistisme, dan okultisme, maka Edmond Halley itu membahasnya dalam konteks sains. Nah jika teman-teman pernah mendengar tentang komet Halley, nah itu atas usaha penelitiannya dari ilmuwan ini, Edmond Halley. Nah teman-teman, ia berteori jika bumi itu memiliki rongga dan kehidupan lain di dalamnya, di mana bumi itu terdiri dari cangkang setebal sekitar 500 mil atau sekitar 800 kilometer, dua cangkang konsenter sedalam dan inti terdalam, dan dia juga berpendapat bahwa atmosfer itu memisahkan cangkang-cangkang ini, dan setiap cangkang memiliki kutub magnetnya tersendiri, dengan setiap bola yang berputar dengan kecepatan yang berbeda. Hipotesis Halley inilah yang menjadi dasar dari teori Hollow Earth itu. Namun teori ini teman-teman, pada akhir abad ke-17 itu sudah dibantah. Walaupun hingga abad ke-19 Masehi masih ada saja yang mempercayainya. Contohnya, sekitar 200 tahun kemudian, pada tahun 1818 atau 60 tahun, sebelum Yifes bertemu dengan Hardy Sharif, John Cleve Seamus Jr. di Amerika itu sudah menerbitkan sebuah surat edaran yang memuat pernyataan bahwa bumi itu berongga. Dan sama dengan penduhulunya, yaitu Halley, Seamus juga mempercayai bahwa bumi itu berlapis dan tiap lapisannya itu ada kehidupan. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa akses ke bagian berongga bumi tersebut dapat diakses lewat kutub utara atau kutub selatan, di mana di sana terdapat sebuah lubang besar yang tersembunyi. Nah, untuk mendukung teorinya tersebut, ia mengusulkan untuk melakukan ekspedisi ke kutub utara atau kutub selatan, dengan tujuan untuk mencari pintu masuk yang sekarang disebut Seamus Halls. Walaupun ekspedisi yang digagasnya itu berakhir gagal, namun ia tak pernah berhenti mengkampanyekan bumi itu berongga hingga akhir hayatnya. Di sini kita bisa melihat teman-teman, bahwa di tahun 1800-an itu manusia itu sangat tertarik untuk mencari tahu keberadaan akan adanya peradaban di dalam bumi. Hailey dan Seamus dalam konteks sains, walaupun pada akhirnya disebut sebagai pseudoscience, dan Yves dalam konteks okultisme dan mitologinya. Dan pada akhirnya, teori-tori mereka itu hanya sebatas teori saja yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kecuali, ada hal unik yang terjadi pada tahun 1922. Jadi teman-teman, pada tahun 1922, seorang ilmuwan Polandia bernama Bernard Ferdinand Osendowski itu menerbitkan sebuah buku berjudul Beast, Man, and the Gods yang mengisahkan mengenai pelariannya ke Asia Tengah setelah revolusi Bolshevik di Rusia. Nah, dalam bukunya tersebut teman-teman, Osendowski itu mengisahkan perjalanannya di Mongolia, di mana dalam beberapa kesempatan, ia bertemu dengan orang-orang ataupun binatang-binatang yang tiba-tiba mematung dengan perhatian terpusat pada tanah. Nah, saat ia menanyakan perihal tersebut kepada seorang pengembala di sana, ia mendapatkan penjelasan bahwa hal tersebut selalu terjadi saat kali Raja Dunia di istana bawah, ya di bawah tanah, itu berdoa dan mencari tahu nasib orang-orang yang berada di atas bumi. Walau sepengembala tidak menyebutkan di mana lokasi istana tersebut, ia menjelaskan bahwa di sana hidup seorang penguasa yang tak terlihat, yakni Raja Dunia yang dapat berbicara dengan Tuhan katanya. Dan disebut dengan sebutan Brahitma. Dengan asistennya Mahitma yang mengetahui tujuan dari kejadian masa depan, dan Mahinga yang mengatur penyebab dari kejadian tersebut. Jadi ada Brahitma, Mahitma, dan Mahinga. Nama dari tiga sosok ini tentu terdengar familiar dengan apa yang dipeparkan oleh Yves 36 tahun sebelumnya, yakni Brahatma, Mahatma, dan Mahanga. Nah, tulisan Ossendowski ini sempat diduga pelagiatan dari karenanya Yves. Hingga pada akhirnya Ossendowski itu diinterogasi oleh seorang filsuf Perancis yang bernama Rene Guenom, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa Ossendowski itu benar-benar tidak pernah membaca karya Yves sebelumnya. Yang berarti, apa yang dilihat dan ditemukan oleh Ossendowski itu benar-benar terjadi. Terlepas apakah Ossendowski ini membuat cerita karangannya sendiri, atau benar-benar dari fakta nyata kan gitu. Nah, Rene Guenom itu sendiri, teman-teman, pada akhirnya dua tahun kemudian menerbitkan buku yang berjudul The King of the World, yang juga membahas mengenai Agartha. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Rene Guenom ini adalah seorang mu'alaf. Bersamaan dengan Fritjof Schoen dan Martin Links. Nah, buat teman-teman yang mempelajari filsafat perenial, itu mungkin tidak asing dengan nama-nama ini. Tapi, teman-teman, saya belum dapat bacaan ya, sebagai Sheikh Tarikat Shazili, bagaimana Rene Guenom itu menghubungkan Agartha itu dengan Islam, khususnya dalam bukunya itu. Namun, di luar sana, teman-teman, di internet, banyak yang mengaitkan Agartha atau teori bumi berongga ini dengan surat Taha, ayat 6, dan ayat 7 yang ada di Al-Quran, yang diterjemahkan sebagai berikut. Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Walaupun begitu, teman-teman, tentu ayat ini tidak bisa dipahami atas dasar asumsi saja, melainkan harus merujuk kitab tafsir. Dan sepanjang bacaan saya, saya belum menemukan adanya kitab tafsir yang menceritakan adanya peradaban bawah bumi ketika menafsirkan ayat ini gitu ya. Jadi ya, ayat ini tidak bisa serta-merta dipahami sebagai pembenaran tentang teori bumi berongga atau mitologi Agartha ini, oke? Tapi bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kali ini ya? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share-nya. Klik tombol subscribe ke tombol loncengnya untuk mendapatkan update-an video berikutnya. Serta kalau channel ini like, edukun seram material, teman-teman dapat klik link di tips.com di kolom deskripsi video, mampu di kolom komentar selamat di bawah video ini. Terima kasih telah menyesikkan. Mohon maaf, apabila ada kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Yusuf Abdul, mohon diri, bila hitubu idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.